oke pada momen ini saya akan menjelaskan bagaimana jika terjadi masalah pada verbx seperti coba ini jadi muncul tulisan fatal error select from xpanel jadi ketika ada masalah seperti ini kita hanya butuh untuk meremove sebuah package lalu fatal error muncul seperti ini ketika kita melakukan kegiatan add extension di server verbx jadi kita buktikan jadi ip server saya 192.168.26.2 oke saya akses dulu servernya kita masuk ke user controlnya oke kemudian 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 kita pilih application lalu pilih extension ya kemudian kita pilih binary exchange siv device lalu kita klik submit oke oke jadi kalau misalnya muncul error seperti itu ya eh eh di fatal error atau apa gitu ya jadi anda tinggal kita klik ke ee rn-rf sc slash slash vbb slash html slash admin slash slash txpo yang anda jadi ini aja ini yang anda anda copy lalu anda pastasan disini atau anda ketik ya ini harus ketik-ketik rn-rf rn spasi min R yang besar f spasi slash atau garis miring far garis miring ww ww baris miring html ya kemudian appin baris miring modul c kemudian x baris miring hai 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 oke ketika sudah selesai nutik seperti ini kalau anda enter itu ya kalau anda enter ya ya sudah jadi nanti bagi yang ada masalah nanti ketika saya refresh ya oke ya udah bisa disini akan tampil seperti ini karena sebelumnya saya nggak ngalami seperti itu ya nggak muncul seperti ini total error itu ya tapi nggak ada masalah saya ngeklik lagi rn-rf seperti ini jadi bisa saya tambahin extension-nya jadi contoh misal 100 display-nya adalah klien klien 1 SIPLS-nya nggak usah diwiralkan kita cuaikan aja kita sudah kemudian Hai kemudian Hai 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 lagi masuk ke password ya passwordnya kita sesuaikan tes 100 Hai kemudian Hai bekasnya dikosongkan kerja udah gini aja jadi yang kita isi 100 kliennya saya keleksinya enggak perlu oke sama ini ya open.id ini kita isi 100 terus secretnya dikosongin passwordnya diganti hasilnya diganti tes 100 Oke bisa Oke jadi kita udah berhasil menambahkan extension kita klik apply config oke ini artinya adalah kita menghapus CID lockupnya ya jadi kita klik admin kemudian kemudian kita cari jadi color ID lockupnya ya kita install oh iya ini prosesnya klik uninstall lalu proses kita fungsi untuk menghapus color ID lewatnya successful artinya udah berhasil kita update config oke kemudian kita balik lagi ke extension oke tidak ada ada warning ini jadi saya sudah berhasil menambahkan klien 1 lalu saya akan nambahin lagi klien 2 aja kemudian tuh kita update config kemudian untuk passwordnya ini juga kita isi tes 101 oke itu aja kita klik kita klik kita klik kita klik oke sudah berhasil oke ketika kita udah selesai menambahkan ekstensi lanjut kita jalankan ke atau kita setting ya nah selanjutnya kita setting ke sopunnya mulai dari slide nya kita pilih ini ya kita pilih kemudian kita pilih dikasih akun setting ini kita apa saja ya jadi kita tambahkan display name nya adalah client 1 user nya 100 password nya tadi tes 100 terus otorisasian user 6 kita heroikan domain nya kita isi IP dari server vpbx nya 192.168.26.2 kita oke kita plus oke ini udah berhasil lanjut ke deliver nya kita pilih setting ya jadi user disini kita isikan 101 password nya tes 101 lalu domain nya kita isi IP dari server nya oke oke kita next next oh sudah aksis jadi ini udah per setting ya artinya ini udah saya setting extension nya 101 ini intinya udah bisa ya udah setting ya jadi kita coba telepon ya ke client 1 dari client 2 ke client 1 dari di server ke client 1 1 0 0 atau 100 oke sudah bisa ya kita coba angkat test ya habisnya ya filternya oke jadi itu jika terjadi fatal error berarti ini kita butuh mengetikkan disini rm main rf rm seperti main rf besar f kecil seperti miris miring ya atau slash par slash www slash html slash admin slash modules slash cxpanel seperti itu miris yang